Oke kembali ke DB Channel jadi masih ada expander vlog ya setelah IndepTournya kemarin pas IndepTour ternyata interiornya nih banyak kotor jadi kita detailing interior ini Mas kayak gini Mas ini kan ada lipatan ya ini kan kayak ada kotoran di selahnya bisa hilang kayak gini terus karpet nih Mas karpetnya ya terutama yang driver udah agak mudah hitamnya agak putih masih bisa balik hitam gak ya nanti dikasih obat lagi obat lagi ya biasa ada yang buat college dashboard biar hitam banget ya Oke ini juga ada lipatan yang ada lipatan-lipatan tuh biasanya ada ngelipotor terus sama yang di sela-selah jok ya Mas ya biasa kan di lipetan jok ini tuh ada kotoran nyempil nih kayak gini bisa ya bisa dipakuk juga nanti Oh bisa ya ini kan nih kayak gitu ada kotoran nyelek ya nah ini ambres sama lagi dicopot soalnya kemarin kan pasang kapolder kurang rapi ya kelihatan pas video udah dirapin karena nih mau dijual juga Mas biar pembelinya puas nih di detailing dulu nih interior kalau luar kan kemarin dipoles oh sama ini Mas di plafon coba lihat ya nggak tahu ini kemarin kayaknya pas betulin AC apa ya jadi kayak ada bercak kotor ya nih 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 bisa nggak ya tapi bahannya kayak gini kayak bahan-bahan karpet ini bisa ya dipisahkan ini bersini satu arah Oh gitu jadi rapi Oh gitu kuncinya ya sama ini ini yang di atas sini nih kelihatan enggak ini kan kotor nih itu ya bisa ya Oke sik hai 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 nah ini sama minta tolong yang di emblem ya ikan emblemnya ada kerak ya kemarin sebenarnya waktu ngecat mau dilepas dibersihin cuma kalau dilepas takutnya nempelnya nggak posisi enggak sama tapi nanti bisa tanpa lepas ya dikuasin gitu ya kromnya tetap aman ya sip itu ya dikerjain Oh nih ya wes itu juga nih emblem nih kiri-kanan ya harap belum pernah dilepas Oke Hai ini lokasinya di TNN ya di Lotto studio sebenarnya dia ada dua ya interior detailing tuh ada yang full copot jok cuma itu masih harian tuh lah para seribuan kalau yang gak copot jok ini dia 500 ribu bisa ditunggu yang 4 jam lokasinya disini nih ini juga tempat coatingnya nih ya Hai dan kalau lagi coating disini juga ada free anti karet kolong ya makanya disini ada mesin buat klipnya juga buat anti karet kolong yang model rubber nanti kita lihat ya hasilnya setelah pengerjaan ini udah mulai ngerjain nih Nah ini ya buat ngembalikan item jok ya Emang buat bahan-bahan kulit ya Nah kan di karpet banyak banget kotorannya Nanti diberikan semua ya Berarti kalau yang full kan ada yang di clean juga tuh Yang copot jok Karpet dasar bisa dilepas gak sih Kalau yang di clean Oh gitu makanya seharian ya Kalau ini kan paling cuma 4 jam aja kan Kalau yang gak di clean Ini yang bersihin emblem Pake kuas Ada cairan sendiri ya buat ngebersihinnya Beforenya kayak gini nih Ada kerak-keraknya di balik tulisannya Dan karena stiker masterpiece di samping ini udah jelek ya Ini sekali dilepas lah Kemarin pas video indepture Lupa jelasin soal kaca film ya Ini kaca filmnya Dia pake keluaran mako group ya Cuma yang lebih hitam lagi Satu grup sama seterpiece Yang depan pake solar guard platinum Memuaskan sih Banyak yang nyoba ini Testimoninya positif ya Mampu merdam panas Kerasa banget kalo kaca pas diturunin maupun dinaikin Sama yang belum digilasin di indepture Kemarin Kelakson ya Karena jarang-jarang juga bahas kelakson di indepture Kalo kaca film kan emang jarang banget ya Kelakson udah ganti premium Cuma brandnya lupa ya Sebelumnya pake bosch Yang tanpa relay Cuma kan rusak tuh Akhirnya pas ke super mekanik diganti Cuma Pake brand apa saya lupa Sama Odo Rp48.000 Ini di speedo yang baru ya Waktu itu ganti Speedo lamanya dipasin ke Rp50.000 ya Jadi tinggal di jumlah aja nih Total Odo nya Untuk perawatan rutin di Bengka resmi Tiap 6 bulan Meskipun kilometer belum tercapai Oh iya mas Sama ini mas Yang disela-sela ini nih Sering nih Ini kan part break ada yang bawa-bawa nih Ini debu kan biasa masuk ke sini nih Bisa ya Bisa ya Sela-sela situ ya Oke Sama yang panel black glossy gini Biasanya ada Biar balik mengkilat lagi Ada kan ya Kayak gini-gini Bisa gak sih Agak susah ya Soalnya agak-agak baret gitu ya Ya udah Berarti dilap aja lah Biar bersihan Nah ini ya Keliatan ya bedanya ya Yang ditulisan sportnya Udah pinclong lagi nih Udah gak ada kerak-kerak Di baliknya nih Mantap Nah ini yang tulisan X-Funder Juga udah pinclong lagi Udah gak ada kerak-kerak ya Di balik font-fontnya Nah ini jok baris ketiga Udah dibersihin Sekarang proses ke Karpet dasarnya Ini besi-besinya Sela-selanya juga dibersihin semua Nah ini PR juga nih bu Jokot sticker gini ya Karena lemnya Tinggal ya dia Masih pakai cair yang khusus Buat Ngilangin Sisa lemnya Ini subwoofer slim JBL nya nih Kelihatan kotor nih Kalau dimajuin jok depan nih Nanti dibersihin juga nih Termasuk area sekitarnya Nah ini udah mulai Hilang nih bekas-bekasnya Pakai obat berarti ya Ngilangin lemnya ya Ini proses vakum Bisa ya Sedot ya Yang disini ya Udah bersihin ya Yang di dalam-dalam sini Mas Mas nanti yang bantalnya Mila tolong dilapin juga ya Bantal-bantalnya itu Bantal senderan sama bantal yang satu ini Ini karpetnya udah balik hitam lagi Yang lain lagi dibersihin Ini pedal-pedal juga dibersihin ya Kan di selat-selatnya tuh banyak kotoran tuh Nah ini subwoofer slim JBL nya udah bersih lagi nih Mantap Ya akhirnya kelar juga Udah balik ngedoff lagi nih joknya Di sini juga Udah dibersihin ya Yang di selat-selat ini Di selat-selat ini juga Sampai pedal juga tadi Udah disikat ya selat-selatnya Ini ya Balik keset lagi joknya Oh iya tadi Solar guard nya tuh namanya Solar guard premium ternyata ya Bukan bantinum Dan yang mau ikut lelaknya Lelaknya masih open ya di IG B Underscore Channel Underscore Indonesia Buat ngecek harganya bisa langsung otw ke IG nya Karena lelangnya sampai tanggal 29 Maret ya Jam 8 Ini belakang juga udah Sampai bantalin tadi saya minta lapin Dia udah keset lagi Sampai baris ketiga ya Ini dia Mantap Oke Sekian Vlog kali ini Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya